Tidak ada yang namanya istilah dalam Islam pengangguran. Nabi Ismail menganggur. Enggak, dia punya skill, kemampuan. Berburu, itu menjadi nafkah dia. Ada pemuda. Eh, kerja apa? Nganggur nih, belum dapat kerjaan. Lah, kok bisa nganggur? Ya gimana ya, saya udah masukin lamaran. Belum juga diterima-terima. Ya, Afi, emangnya kerja cuma di perusahaan? Emangnya kerja cuma di pabrik? Enggak. Pak, terkadang kita pikirannya bagaimana punya pekerjaan tetap salah. Yang benar itu bagaimana tetap bekerja. Iya tidak? Iya. Pekerjaan banyak kok. Jadi tukang baso, tukang rujab, dan yang lainnya. Enggak usah kita memandang, aduh, enakan di perusahaan. Dapat jaminan, jaminan kesehatan, jaminan masa tua, dapat pesangon. Nah, itulah, Pak. Ini pikiran orang yang kurang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maunya enak doang. Dah. Rasulullah s.a.w. ditanya oleh seorang sahabat. Ayyul kasbi afdun. Waya Rasulullah. Usaha apa yang paling utama, yang paling payyid? Waya Rasulullah. Ayyul kasbi atyab. Waya Rasulullah. Apa khat Rasulullah? Amal rajul biyadih. Usaha seseorang dengan tangannya. Eh, bisa kan? Coba kamu bikin apa ke kerajinan-kerajinan ke jual. Belajar jahit bikin sebuah ini jual. Bisa insyaAllah. Yang jelas, Pak. Dalam Islam tidak dikenal yang namanya apa? Pengangguran. Tak boleh kita nganggur. Cari kerja sana kamu. Bismillah kawakal an Allah. Memang berat terkadang di awal-awal. Tapi setelah itu Allah berikan kemudahan di iznilah insyaAllah.